Intro Bertemu kembali dengan saya Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati, Bandung. Tema rendungan harian saat ini adalah Siapa Tuhan, Siapa Hambah? Firman Tuhan dibacakan dari Injil Markus Fasa 10 Ayat 43 Sampai Ayat 44 Demikian Firman Tuhan Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Seorang pengacara kondang Yang suka mondar mandir di dunia maya dan pertelevisian Pernah mengomentari perilaku sepasang suami istri Yang sedang makan bersama anak-anaknya di sebuah rumah makan Keluarga itu tidak sendirian Di meja lain ada dua orang pembantu mereka Suami istri dan anak-anak mereka makan dengan lahapnya Sedangkan para pembantu mereka Tidak diberikan makanan sama sekali Ini yang dilihat oleh si pengacara itu Adalah sebagai bentuk ketidakadilan menurut dia Yang terjadi di dalam relasi Tuhan dan hamba Si Tuhan adalah suami istri itu Sedangkan hamba tentu saja si pembantu Ya tentu saja perilaku seperti itu tidaklah patut Atau tidak dibenarkan Pasti ada juga yang berpendapat Kalau di keluarga saya Jika kami makan di luar Kami ajak pembantu saya makan bersama-sama Ini perilaku yang adil Dan membahagiakan semua pihak Apalagi jika dilakukan di dalam rasa syukur Menghargai pembantu sebagai sesama kita Yang bekerja bagi keluarga kita Bapak-Ibu Syahtera tetapi saya ingin mengajak kita Melihat perspektif lain Seorang hamba bekerja pada Tuhan Karena ia butuh uang Dia butuh jaminan kehidupannya Ia bergantung pada Tuhannya Semakin lama ia mengerjakan pekerjaan Yang diperintahkan kepada dirinya Sebagai pembantu Maka ia akan semakin ahli Misalnya saja Tuhannya meminta dia untuk memasak Keterampilannya akan bertambah Jika ia mau belajar Dan berlatih memasak Dan perlu waktu Mengapa ia diperintahkan masak oleh Tuhannya Karena si Tuhan tidak bisa masak Ia membutuhkan orang lain Untuk membantunya Membuat masakan Di sini sebenarnya terjadi Pergantian peran Dalam hal kebutuhan Si pembantu karena keahlian memasaknya Ia sekarang menjadi Tuhan Sedangkan si Tuhan Sekarang menjadi hamba Yang bergantung pada pembantu Yang bisa masak Bapak-bapak saudara Pergantian peran inilah Yang kadang membuat kita Harus melihat relasi Di antara sesama kita Keinginan Melebih-lebihkan diri sendiri Daripada sesama Jangan-jangan itu Menutupi rasa malu Bahwa sebenarnya kita membutuhkan Sesama kita Untuk mengerjakan Apa yang tidak bisa kita kerjakan Uang Sebagai alat pengganti Tetapi juga sebagai simbol Si pemberi uang Adalah dia yang memiliki kuasa Bisa Membuat pembantu Tetap menjadi pembantu Tuhan Tetap menjadi Tuhan Tetapi apakah Di dalam relasi Di antara manusia Diukur dengan uang Karena itu Sebagai sesama Anak-anak Tuhan Yang terutama Berlakulah Kasih Yang berkeadilan Bagi sesama Tuhan Yesus Memberkati Amin Terima kasih telah menonton